Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel Gunnar Koster dalam serial Main Pass dimana gue akan menggunakan Arsenal FC untuk bisa menjadi juara Eropa dalam game Pro Evolution Soccer 6 atau Pass 6 lah biasa kita sebut ya dalam game ini kasta tertinggi Eropanya itu adalah Liga Champions jadi target kita adalah memenangkan Liga Champions dan untuk bisa menuju ke sana hari ini kita akan melawan Blackburn Rovers dalam pertandingan Liga ya karena sebelumnya itu kan Division 1 Cup tuh kita menang lawan Charlton Athletic, kita menang telak juga gitu kan jadi kita akan kembali melawan Blackburn Rovers ini bukan sembarang tim juga ya dulunya Blackburn Rovers ini adalah klub di luar dari tradisional Big 4, Big 6 yang berhasil menjuarai Liga Inggris format EPL gitu jadi tahun 94 itu kan format Liga Inggris kan jadi EPL yang sekarang nah kalau nggak salah itu juara keduanya pertama kan MU yang keduanya itu adalah Blackburn Rovers dia ini yang mematahkan MU ya sebagai salah satu klub Inggris yang waktu itu lagi digdaya banget dan waktu itu mereka juara bersama dengan Alan Shearer kalau nggak salah ya gitu jadi itulah dia ya Blackburn Rovers dan kita akan langsung saja menggunakan jersey berwarna kuning karena kita adalah tim tamu dan inilah dia tim kita ya untuk saat ini pemain kita cukup solid semua karena memang yang gue istirahatkan ketika pertandingan melawan calton atletik yang lalu ya jadi pemain inti kita harusnya sudah apa namanya fit semua ya Tiago Motta, Cesc Fabregas, Yamada, Pak Chuyong, Carlos Tevez dan juga sayangnya David Pia yang tidak fit banget tapi masih oke Staminanya cuma kurang sedikit karena waktu itu Pak Jun Hian cedera terpaksa gue ganti dengan David Pia it's all oke, it's all oke ya sip, itu dia so langsung saja kita, oh ya sebelum itu kita lihat dulu deh pemain milik Blackburn Rovers ya mereka ada Nail, Nelson, ada Kane, Kane ini cukup oke ya kalau kalian cari back kanan yang bisa berkembang cukup gede Kane ini pernah gue coba beli dan cukup oke nanti di usia 28-29 bahkan sampai 30-an masih oke gitu lalu ada Matteo, ada O'Neill, para Ficini, Galasek, Morton, Gums, Pedersen ini adalah salah satu pemain Norwegia legend yang pernah ada di Liga Inggris juga ya pemain ada Nonda dan yang terakhir ada Jeffers oke, so langsung saja kita mulai pertandingan babak pertama antara Blackburn Rovers, The Rovers melawan Arsenal ini lah dia pertandingan dilakukan di kandang Blackburn Rovers ya atau julukan The Rovers Tapsuyong, maksudnya kepada David Villa, oh dapat tadi Tapsuy sudah ada Kane yang berhasil rebut bola tadi berhasil dapatkan, Yamada berikan kepada Cespa Bregas Cespa Bregas, masih bisa ditepis uh sayang sekali bola sudah keluar terlebih dahulu meskipun tadi sudah ada TFS yang mencoba kejar bola ya cukup oke, keeper dari Blackburn Rovers ini sepak pojok dari Cespa Bregas berikan kepada David Villa namun masih belum mampu ditanduk oleh David Villa tadi Mateo kali ini ada Yamada coba rebut bola uh, gagal oh dibelansin bagus juga nih Mateo nih berikan kepada Jeffers ya aku mota disana Galasek coba diapit oleh Raskin dan juga Pak Chuyong berhasil didapatkan oleh Pak Chuyong bolanya masih ada Galasek coba kejar bola disana Kane juga ikut-ikutan Pak Chuyong berhasil merasik masuk ke dalam kotak penalti uh, sayang sekali umpan dari Pak Chuyong tadi masih belum sampai kepada kaki dari David Villa mencoba kembali mengatur serangan dari belakang Carlos Tevez menurut ke bawah sedikit tuh kontrol bola diken para Yamada maksudnya sudah ada pemain Blackburn yang rebut bola tadi Raskin kali ini ups, oke Galasek oh, berhasil melewati penjagaan dari Raskin dan juga Fabregas barusan saja Galasek masih ada Raskin untungnya Agui umpan jauh saja maksudnya kepada Carlos Tevez tadi namun sudah ada para Vicini uh, berhasil direbut Carlos Tevez uh, namun sudah ada pemain dari back kiri Blackburn Rovers membuat bola keluar tadi Iago Motta walaah, umpannya uh, tapi tacklingnya cukup oke berhasil rebut bola kembali sebuah tindakan yang sebenarnya cukup berbahaya tadi tapi berhasil diantisipasi kembali ya oleh Tiago Motta belanang pertahanan yang sangat solid sekali akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kita untuk menjuarai Liga Champions ya uh, berbahaya Jeffers masih ada Costa Curta tendang langsung Jeffers masih melambung dan ini adalah perlawanan yang cukup solid dari Blackburn Rover juga ya membuat kita agak kesulitan untuk bisa merangsek masuk ke lini pertahanan mereka mereka lini tengahnya cukup solid beberapa kali berhasil memutus umpan-umpan kita juga dan merebut bola dari sana kali ini David Villa lagi-lagi Cesc Pabregas maksudnya kepada Carlos Tevez tadi sudah ada pemain Blackburn Rovers Carlos Tevez Cesc Pabregas kali ini berikan kepada Dosberg merangsek masuk Dosberg Dosberg Yamada David Villa oh apa yang terjadi kok pelanggaran gua emang kadang-kadang pelanggarannya agak-agak ngadi-ngadi disininya tapi ya udahlah ya ternyata dianggap pelanggaran oleh Wasid dan kali ini Yamada kepada Pak Chuyong berikan lagi kepada Yamada uh pergerakan yang sangat baik dan umpan 1-2 antara Pak Chuyong dan juga Yamada menghasilkan keunggulan terlebih dahulu bagi Arsenal 1-0 goal dicetak oleh Yamada ya mantap sekali ya 1-2 umpan ya ya kan dan pergerakan Yamada sih keren ya tendangannya gua pikir tadi keluar loh tapi ternyata masih masuk juga jadi mantap lah ya Yamada kalau misalnya dia lagi fit tidak dikenai cedera permainannya sangat baik ya sebagai gelandang serang juga gitu karena dia punya apa ya speed dan juga sebenarnya speednya gak terlalu kencang banget lah tapi tidak buruk-buruk banget juga tapi yang harus diapresiasi adalah bagaimana dia bergerak dan tendangannya itu kencang banget plus dia punya akurasi umpan yang bagus juga jadi ya solid lah Yamada kembali uh Yamada ah kali ini tendangannya terlalu kencang masih melebar di atas Mr. Gawang dari Blackburn Rovers harusnya tadi gua biarin aja pelanggaran ya penalti mungkin tadi itu sayang sekali Contreras skipper dari Blackburn Rovers cukup solid juga pada pertandingan hari ini uh berhasil direbut oleh Carlos Tevez mencoba melewati Nelson Carlos Tevez wow sebuah pelanggaran ternyata masih menunjuk tendangan bebas ya Carlos Tevez coba umpan saja ada Hagui disana sayang sekali tandukan dari Hagui masih terlalu kencang di atas Mr. Gawang uh harusnya bisa jadi goal itu Hagui sayang sekali sebuah peluangnya sangat baik dari Hagui Raskin gagal berduel udara tadi Galasek uh masih ada Hagui disana Hagui umpan langsung Kostakurta tadi untung saja masih ada Fabianski yang cukup sigap menangkap bola liar di depan Gawang Arsenal kembali Arsenal melakukan serangan dari lini belakang Yamada berikan kepada David Pia ada Carlos Tevez cukup bebas dia bergerak disana Carlos Tevez 2-0 Arsenal membula atas Blackburn Rovers akhirnya Carlos Tevez setelah beberapa pertandingan agak sulit untuk mencetak goal tapi kali ini dengan pergerakan yang sangat baik umpan yang sangat baik pula dari David Pia Carlos Tevez menambah pundi-pundi goalnya ya benar-benar tidak terjaga dan pergerakan David Pia membuat back-back dari Blackburn Rovers itu mengincar dia sedangkan Carlos Tevez juga harus diwaspadai ya jangan lupa musim lalu Carlos Tevez top score kita gitu jadi ini adalah sebuah finishing yang sangat baik juga ya mengambil tiang jauh dan tidak dapat diantisipasi oleh keeper dari Blackburn Rovers ya 2-0 Arsenal unggul di awal atau pertengahan babak pertama ini luar biasa sih dan uh Kosta Kuta berhasil rebut bola berikan kepada Yamada yang juga bermain sangat baik sekali Yamada umpan langsung saja kepada David Pia mencoba melewati pemain lawanan David Pia Carlos Tevez wuuu luar biasa tendangan dari David Pia tadi memantul dan masih bisa dimanfaatkan oleh Carlos Tevez yang mencetak goal keduanya pada pertandingan hari ini ya terlihat pemain Blackburn Rovers cukup pusing ya dengan bagaimana lini penyerangan Arsenal cukup sigap karena 3 penyerangan atau Trisula di depannya itu apa ya memporak-poranda kan ya semua pertahanan milik lawan gitu dan tendangan dari David Pia ini harusnya bisa jadi goal ya tapi wah itu backnya tadi emang salah juga sih bisa-bisanya dibiarin bola lewat gitu aja ya tapi bagaimanapun juga Arsenal unggul dengan skor 3-0 kali ini dan David Pia lagi-lagi pergerakannya luar biasa sekali ya meskipun belum mencetak goal tapi dia berperan terhadap 2 goal terakhir milik Arsenal dan kali ini Pak Chuyong maksudnya tadi kepada David Pia Pak Chuyong namun sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Contreras seharusnya juga tadi Pak Chuyong lebih berani untuk melakukan shoot sendiri uh Jevers Jevers cukup berani dia uh taklukkan Fabianski Jevers dan memperkecil ketinggalan Blackburn Rovers menjadi 1-3 ya ini adalah sebuah kesalahan dari lini belakang Arsenal membiarkan Jevers mendapatkan bola dan melakukan finishing yang sebenarnya juga harusnya masih bisa diantisipasi oleh Fabianski ya jadi ini juga secara tidak langsung kesalahan Fabianski juga gitu wah sayang sekali sayang sekali Kostakuta tidak mampu langsung menaklukkan Jevers ya melalui body balance-nya masih harus perlu dilatih lagi tapi tidak masalah kita masih unggul 2 goal kali ini dan berarti kita tidak boleh membuang-buang peluang lagi ya kali ini ya uh Pak Chuyong coba robot bola namun sudah diambil terlebih dahulu oleh Contreras tadi Kostakurta ada Fabregas uh sebuah pelanggan tidak ternyata lagi-lagi Pak Chuyong ada Kane disana Pak Chuyong berikan kepada David Pia uh sebuah tackling nah David Pia masih bisa ditepis oleh Contreras tadi sebuah penyelamatan yang cukup baik ya padahal di pojok kiri nggak pojok kiri banget sih ke arah pengas sebenarnya harusnya David Pia lebih lebih apa blessing ya sepak pojok dari Tiago Mota masih belum mampu jadi goal namun ada Dostburg disana sudah direbut pemain Blackburn Rovers lagi Fabregas masih sebuah peluang kali ini Yamada David Pia David Pia tendang langsung sayang sekali tapi ya tidak menjadi goal dan berakhirlah pertandingan babak pertama antara Arsenal dan juga Blackburn Rovers di mana Arsenal masih unggul 3-1 atas Blackburn Rovers namun kebobolan satunya tadi itu yang agak mengganjal sedikit ya sebuah kesalahan atau error dari lini belakang Arsenal tadi yang sebenarnya cukup menyebalkan nah ini pergerakan Carlos Tevez sangat bagus ini goal kedua Tevez juga tadi sangat bagus memanfaatkan bola pantul kemudian nah ini nih tidak ada yang menjaga Jevers Costa-Curta gagal menaklukkan Jevers juga dan sebuah tendangan yang cukup datar dan mudah ya tapi tidak dapat diantisipasi oleh Fabian Ski kecewa tapi kita tidak boleh berlama-lama masih ada 45 menit waktu berikutnya untuk menaklukkan Blackburn Rovers di kanang mereka sendiri kali ini Pak Cuyong lagi melakukan tendangan langsung masih melebar di sisi kiri gawang gue tidak melihat posisi David Pia dan juga Carlos Tevez serta pemain Arsenal lainnya berada pada posisi yang bagus sehingga gue cukup nekat tadi untuk melakukan tendangan namun sayangnya tendangan dari Pak Cuyong juga tidak terlalu akurat ya harusnya mungkin bisa lebih akurat lagi tapi ya tidak masalah oh oh sebuah umpan trofosan David Pia tadi bisa dimanfaatkan oleh Pak Cuyong sangat baik dan menambah kunggulan Arsenal menjadi 4-1 itu finishingnya bagus asli gue gak nyangka itu jadi goal wow keren anjur David Pia dan itu bisa lewat gitu what the heck men lewat ajai dan keeper juga wah gokil sungguh gokil gokil David Pia dapat 1 asis lumayan tidak mencetak goal tapi mendapatkan asis tetap lumayan ya kan sebuah peningkatan yang sangat baik bagi David Pia ya karena mungkin dianggap sebagai pemain yang cukup egois karena hanya mampu mencetak goal saja tapi dia membuktikan bahwa di pertandingan hari ini tidak hanya mencetak goal namun dia juga sangat-sangat mampu untuk membantu rekan-rekannya dalam mencetak goal bahkan TFS diberikan 2 goal lah hitungannya ya Pak Cuyong kali ini David Pia akhirnya mencetak goalnya sendiri melalui umpan dari Pak Cuyong dan menambah keunggulan Arsenal menjadi 5-1 dan ini adalah goal keberapa ya dari David Pia ya 16 atau 17 gitu atau 15 ya gue gak lupa tapi belasan sudah goal dari David Pia ya berdiri cukup bebas tidak ada pemain yang menjaga dia dan Pak Cuyong juga pergerakan yang sangat mematikan sekali buat David Pia mudah saja untuk mencetak goalnya di pertandingan hari ini ya gue sepertinya juga akan mengganti David Pia dengan TFS di tengah dan mungkin Kumalo akan gue taruh di kanan lagi karena gue butuh Kumalo untuk berkembang juga ya kemarin juga ada yang komen kayak bang SP Mas gak pernah dimainin lagi gimana ya SP Mas kan sudah cukup tua dan gue rasa juga kita masih punya banyak pemain lain yang lebih bagus daripada dia dan bisa lebih berkembang jadi gue rasa oh hampir saja bunuh diri untung masih ada Fabianski jadi gue rasa ya SP Mas akan menjadi pemain yang gue simpen saja dia sengaja tidak gue putus kontraknya karena gue masih merasa dia salah satu pemain senior yang ada di tim salah satu pemain yang ikut membantu kita bisa promosi ke tim berikutnya jadi sebagai tanda terima kasih gue biarin aja dia makan gaji buta dan juga beberapa pemain lainnya ya sampai nanti akhirnya kita di musim transfer atau di transfer week itu mungkin nanti akan gue ganti dengan pemain lainnya tapi kayaknya untuk SP Mas gue biarin aja deh tapi pemain kayak mungkin Mako atau Hamsun itu mungkin akan gue ganti dan TPS kali ini berikan bola Ces Fabregas Ces Fabregas nambah lagi kunggulan Arsenal menjadi 6-1 dan pergerakan yang sangat baik dari Ces Fabregas tadi ya masih berusia 21 tahun namun memiliki umpan juga pergerakan yang sangat baik ya nambah pun di-punyi golnya menjadi 3 kalau gak salah di musim ini ya sangat luar biasa sekali Ces Fabregas si anak hilang yang berhasil kita rebut kembali dari Liverpool luar biasa luar biasa sekali ya David Pia berhasil di rebut bola David Pia sayang sekali triknya gagal tidak mampu menaklukkan Contreras tadi David Pia harusnya gue biarin agak ini tadi agak lari lebih kenceng bawa agak ke kiri ya kan dan Nonda untung saja tendangannya tidak akurat dan tidak menambah keunggulan dari Blackburn pergerakan udah bagus banget itu hanya finishingnya kurang baik dari Nonda ya oke saatnya mungkin mengganti David Pia kita ganti dengan oh saya lupa dengan pemain ajaib kita marilah kita ganti dan Nostberg kita coba emm wuh aku takut gue pengen menaikin Fernandes lagi dan siapa ya pemain muda lainnya yang lagi pengen gue gedein juga mungkin Yamada kita ganti dengan Yovancevic karena Yovancevic juga penting ya untuk menjadi lebih baik lagi statusnya gitu oke inilah dia Fernandes di kamar Costa Curta Mikhail Danyubitia Yovancevic pada Mikhail Danyubitia bermain sangat baik di awal-awal musim ini ya Mikhail Danyubitia Kalosteves Yes wuuu tandungkan Pak Chuyong gagal menaklukkan Contreras yang sudah tidak pada sarangnya tipis sekali kawan aduh bisa-bisanya Pak Chuyong tidak nyetak ngelituh oh Pak Chuyong Pak Chuyong ya Allah bisa-bisa dua kali Pak Chuyong aduh terlalu napsu juga gua pun waduh kacau penonton aja dua kali peluang dari Pak Chuyong masih tidak menjadi gol ya sebuah penyelamatan yang cukup gemilang juga sebenarnya dari Contreras sendiri seakan-akan tidak mau menyerah begitu saja meskipun sudah enam gol ya bobol di gawangnya kali ini Pak Chuyong lagi dijaga oleh dua pemain Blackburn Rovers kembali Pak Chuyong mencoba menyisir sisi kanan pertahanan dari Blackburn Rovers masuk ke dalam kotak penalti Pak Chuyong mundur sedikit dia hup hup Pak Chuyong berikan kepada Yovan Savage tendangannya masih melebar di sisi kiri atas gawang masih belum akurat tendangan Yovan Savage tadi namun semua pergerakan yang baik dari Pak Chuyong lagi-lagi yang mengobrak abrik sisi kanan pertahanan dari lawan inilah yang menyebab menyebabkan gua suka banget gitu loh pakai Pak Chuyong karena dia speednya bagus dribblingnya oke dan finishing dia walaupun tadi menyebalkan ya tapi sejujurnya juga bagus gitu hanya saja memang guanya cukup tidak sabar ya menggunakan si Pak Chuyong ini sendiri ya dan lagi-lagi Pak Chuyong dan Pak Chuyong akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga salah seorang striker yang mematikan di depan gawang dua gol dia cetak di pertandingan hari ini 7-1 Arsenal munggul atas Blackburn Rovers gila Pak Chuyong nih ya kan ngilik-ngilik dia kan masuk ke gawang jadi kalau ada yang bilang Cristiano Ronaldo pemain terbaik weh di game ini masih banyak pemain lain yang juga cukup jago gitu sebenarnya juga banyak sih pemain-pemain yang secara status tuh gak beda jauh lah dari Cristiano gitu kayak Pak Chuyong terus juga ada Luis Nani gitu kan temennya sendiri dari Lisbon terus ada Ricardo Cuaresma gitu banyak lah pemain-pemain kayak gitu dan Pak Chuyong kalau Steves mencetak hat-trick dan umpan dari Pak Chuyong tinggal Danyu Bikia nih belum ada goal ya nih gak usah diharapin lah gila hat-trick ya ini adalah hat-trick pertama dari Tevez mungkin di musim ini karena sebelum-sebelumnya agak tertutup namanya dengan bersingannya David Pia tapi kali ini membuktikan bahwa meskipun bermain dengan David Pia tidak mengurangi ketajaman dari Carlos Pfez di depan gawang ya sangat luar biasa sekali Benandes Nonda disana namun Fernandes berhasil rebut bola tapi pelanggaran yang gak boleh wasit yang menjaga pada pertandingan hari ini enggak ada sih memimpin ya memimpin pertandingan hari ini uh raskin oh my god Jeffers lagi-lagi ya tenangannya jarang-jarang mereka dapat peluang tapi sekali dapat peluang itu cukup mengerikan ya untungnya kali ini lagi-lagi seperti Nonda melebar di sisi kanan gawang dari Arsenal yang dijaga oleh Lukas Pabianski aduh Sakurta terlalu lambat tadi umpannya ya Mikael Danyubitia maksudnya kepada Yovan Savage namun sudah ada pemain dari Blackburn David Bentley Nonda tanduk saja oleh Costa Curta ya dan uh Carlos Tevez berikan kepada Pak Chuyong cukup berdiri bebas disana uh melewati Kane Pak Chuyong akan kamu mencetak hat-trick Pak Chuyong ah sayang sekali ih uh greget gue rasanya haha jawaban Savage berikan kepada Pak Chuyong kali ini Pak Chuyong Pak Chuyong Pak Chuyong lengkap ya dua pemain kita nyetak hat-trick lengkap sekali Tepes sudah hat-trick Pak Chuyong juga nyetak hat-trick sayangnya David Bia tidak nyetak hat-trick karena ya walaupun begitu tadi sudah satu gol satu asis masih oke masih oke dan Nyubitia nih Tumpen hari ini tidak terlalu terlihatnya mungkin karena terlalu terang sinarnya Tepes dan juga Pak Chuyong jadi gak masalah juga sih karena dia juga sudah cukup banyak nyetak gol jadi sekali-sekali lah rekan-rekannya yang mencetak gol dan Carlos Tevez berhasil rebut bola dan berakhirlah pertandingan babak kedua antara Blackburn Rovers dan juga Arsenal ya kali ini bisa dibilang kemenangan terbesar ya selama kita bermain Master League ini kayaknya eh sempat 8-0 ya tapi kalau 9 gol gini ini baru sekali ini baru sekali ya kok loran ini mana berapa ya supaya lupa gue tapi ini adalah salah satu kemenangan terbesar kita lah di musim ini dan Pak Chuyong dan juga Carlos Tevez mencetak hat-trick dan Pak Chuyong yang menjadi man of the match karena dia kasih 3 gol dan 3 asis ini jelas ya ini adalah status yang bukan main-main kalau Tevez 3 gol tapi tidak ada asis sementara David Pia 1 gol dan 1 asis berarti 1 golnya itu jadi gol ke-16-nya dari David Pia ya oke sementara Tevez menjadi gol ke-7-nya musim ini Fabianski ratingnya gak terlalu bagus karena ya kecolongan gol tadi itu kesalahan dia juga karena menurut gue masih mudah harusnya buat dia untuk menepis ya tapi sayang sekali tidak terjadi yang ada 1 gol Fabregas adalah gol ketiganya sementara itu Dospo dan Raskin agak kurang terlihat di pertandingan hari ini memang ya gue juga ngerasa seperti itu sih tapi memang kita secara umum ya 22 shot 14 on target 42 banding 58 position itu udah jelas menunjukkan ya Contreras sendiri itu dia dapet 22 shot ya save-nya ada 20 ya gila yang on target ada 14 dan yang missed shotnya itu ada 8 wow tapi rating 4,5 karena 9 gol terbobol ke situ ya jadi meskipun terlihat jago tapi kalau 9 gol ya ya harusnya hitungannya jadi bisa lebih banyak sih daripada itu tapi kalau Bianski body balance dan responnya meningkat loh jadi memang kita harus lebih fokus naikin defense-nya pelukulan it's okay it's okay nanti di usia 27 udah gila banget statusnya asli kalian akan lihat keeper salah satu keeper terbaik dikelah di game ini pokoknya David Pia shot akurasinya meningkat ya mantap sekali vananda juga meningkatnya cukup oke Mikel dan Ubitia top speednya meningkat dan Jovan Savage sedikit bertambah ya sekarang Bianski usianya masih 23 tahun masih ada banyak lagi ya tahun-tahun berikutnya yang membuat dia akan menjadi keeper yang sangat-sangat solid di tim kita ya dan juga kapten tim kita ya karena dia cukup oke lah gitu dan inilah dia ya Champions League first round ya kita sudah bergabung di 16 tim utama kemarin ada juga yang ngasih tahu di kolom komentar ya mengenai bagaimana kualifikasi dari Champions League itu kemarin apa sebelumnya ya gitu jadi emang gue yang salah kemarin itu gue baru sadar kalau sebelumnya itu memang masih ada istilahnya itu kualifikasi untuk masuk ke dalam tim ini gitu tim 4 ini ya jadi kan yang peringkat 3, 4, 5, 6 itu bersaing untuk bisa masuk ke dalam satu dari apa namanya di grup-grup ini ya gitu ya jadi kayak Sevilla tiba-tiba nongel ternyata dia menang dari kualifikasi grup seperti itu jadi ya inilah dia grup kita ya kita satu grup dengan Werder Bremen dari Jerman kemudian Sevilla dari Spanyol dan juga Lazio dari Itali ini adalah kalau menurut gue sih sebenarnya ini bukan level Champions League sih ini mungkin levelnya ke Europa League tapi mungkin di jaman dulu ya sekuat itu ke 3 tim ini ya kemudian itu di grup lainnya ada Inter Milan Chelsea VRL dan MU Chelsea dan MU apa mungkin gara-gara MU ini masuk portnya ini ya port kualifikasi ini ini kayaknya grup neraka sih gila ini gokil lalu ini juga kok bisa full Spanyol semua gimana ceritanya mungkin gara-gara dari kualifikasi juga ya Valencia dan Atlético Madrid nih ya tapi Barcelona Madrid agak pocak ya ini Spanyol semua gila kemudian ada Munchen Milan Roma dan Sampdoria ini cukup berat juga grupnya jadi bisa dibilang grup kita sih yang paling easy peasy dibandingkan grup yang lain ini grup neraka semua nih terutama ini sih ini juga wah gak ngerti gue asli tapi ya oke lah David Villa oh ini Division One Cup ya Champions League belum ada untuk perhitungan skornya ya jadi pertandingan pertama Champions League kita dan ini adalah karir awal karir kita ya adalah mengarungi Liga Champions dimulai di pertandingan ini dimana lawan kita yang pertama itu adalah Sevilla ya nah tidak sabar gue untuk melakukannya dan kita akan melanjutkan ya pertandingan ini dalam episode serial main pass yang berikutnya sampai kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya bye bye thank you semuanya selamat menikmati